Sebanyak 145 orang lanjut usia atau lansia kota Malang mengikuti prosesi wisuda atau masa akhir sekolah lansia pada Rabu 21 Agustus di kota setempat. Keberadaan sekolah yang digawangi Dina Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Dinsos P3AP2KB sejak tahun 2023 ini berdampak positif bagi para lansia. Usai menutup sekolah lansia tersebut, Sekretaris Daerah Kota Malang Erick Setio Santoso mengatakan para lansia menempuh sekolah selama 4 bulan di kelurahan masing-masing. Mereka mendapat pembekalan agar tetap produktif dan bermanfaat bagi orang lain, seperti bagaimana berpola hidup sehat, persosialisasi, dan berbagai keterampilan termasuk bercocok tanam. Dari sekolah ini, terlahir lansia yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga berdampak signifikan bagi kota Malang, yaitu usia harapan hidup sebesar 75,48 persen, dan angka itu, kata Sekda Erick, melebihi besaran di level nasional yaitu 73,93 persen. Kota Malang itu punya kepedulian yang tinggi terhadap lansia. Mulai dari kita punya meseran bank tematik, meseran bank lansia salah satunya, kemudian organisasi-organisasi lansia seperti gerontologi, karang bereda, paguyupan-paguyupan, pensiunan, dan beragamnya itu di kota Malang itu selalu dijadikan mitra. Satu hal kita yang mengapresiasi kepada lansia itu adalah, lansia bukan orang yang sudah tidak produktif, tapi justru dengan pengalaman yang telah dilewatinya, lansia itu menjadi guru yang amat-sangat berharga bagi kita semua ini. Hadirnya sekolah lansia dapat menepis pandangan kurang baik yang selama ini berkembang di masyarakat, seperti dianggap menambah beban keluarga, karena dengan bekal keterampilan dan pengetahuan dari sekolah lansia, kelompok berusia di atas 60 tahun ini justru akan bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Dari kota Malang, Jawa Timur, Syekhul Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!